Proses evakuasi ular piton ini berlangsung dramatis. Lantaran, ular tersebut melakukan perlawanan dan menyerang petugas. Dengan ketenangan petugas, ular tersebut akhirnya dapat ditangkap. Menurut petugas, ular ini masuk ke dalam pekarangan warga untuk mencari makan. Usai dievakuasi, ular ini kemudian akan dibawa ke BKSDA Provinsi Sulawesi Selatan untuk dikembalikan ke habitatnya. Itu jenis piton, panjang kurang lebih 2 meter. Jadi tim rescue yang datang ke lokasi itu berjumlah 8 orang bersama dengan kepala rescue-nya. Kemudian tadi fokusnya agak terhambat atau bagaimana tadi? Apakah agresif luarnya atau tidak? Masalah agresifnya agresif, berarti alhamdulillah anggota tangani dengan cepat dan mudah.